Intro Nomor 11 Rizka Amelia dari Kabupaten Pasuruan Dan finalis nomor 12 Dusno Holly Harrianto dari Kabupaten Bangkara Intro Rizka Amelia menggunakan batik Matoa Batik Matoa merupakan karya indah kelompok UPPKS Kampung KB Kecamatan Sukorejo Yang mengkembarkan kesejahteraan dan kesemburan bumi Pasuruan Dimana buah Matoa banyak tumbuh dan berkembang Menebar kemanfaatan untuk masyarakat Pasuruan yang paslahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro 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 Dan selanjutnya Bungu mempunyai harian po Menggunakan batik karne yang Iya Batik ini memiliki filosofi Bahwasannya batik khas Papakasan yang mau dikembangkan oleh Salah satu dekat yang mempunyai Makara dan jenis bumi Tepatnya, batik ini mengambilkan Tanah Madura yang subur Dan berpotensi untuk ditanami berbagai Bungu mempunyai harian po Bungu mempunyai harian po Bungu mempunyai harian po Rizka Amelia, Kabupaten Pasuruan dan Bungu mempunyai harian po Kabupaten Barkalan Bungu mempunyai harian po Dillammonika Stefani, Kabupaten Tunungaguh Yang menangiskan nomor 14, Hashmi Hamdani, Kabupaten Sidoarjo. Bila menikah Stefani menggunakan batik kaum Melati. Batik khas Tulung Agung dengan motif kaum Melati ini kerap dipakai untuk acara peresmian dan pupacara adat di Tulung Agung. Batik ini berbentuk seperti kolang kali yang disusun pada beberapa sudut yang didalamnya terdapat bunga melati membakar. Bunga melati sendiri melambangkan kesucian dan kesederhanaan serta memiliki kesan yang lembut, nyaman, dan tenang. Dan selanjutnya Muhammad Hashmi Hamdani menggunakan batik beras utah. Dengan filosofis bahwasannya motif batik beras utah ini merupakan salah satu motif batik klasika Sidoarjo yang banyak dipakai. Batik beras utah ini terkait dengan melimpahnya bahan pangan terutama padi yang ada di Sidoarjo. Sehingga dengan penduduk Sidoarjo yang relatif kecil waktu itu, kelebihan beras tersebut tentu akan dilimpahkan ke daerah lainnya. Dan hadirin, ya kami hormati, inilah Della Monica Stefani, Kabupaten Tulung Agung, dan Aski Hamdani, Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya finalis nomor 15, Dwi Arismawati dari Kabupaten Kediri. Dan finalis nomor 16, Faiz Arsyad dari Kota Kediri. Dwi Arismawati menggunakan batik matmat tunjung sang. Aspek monumen SLG dari serat Joko Joyoboyo yang berbunyi. Dengan otak pagupon yang tengah yang beroliman, Kediri bakal Joyo Salawase. Dengan harapan pemakaian memperoleh kejayaan dan memberi aura positif di duta generasi Joko Timur tahun 2019. Dengan motif bunga teratai perlambang kebangkitan kesucian dimanapun berada. Warna gold atau mani melambangkan kejayaan. Bila catur melambangkan kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Joko Timur misunderstanding. Bila catur. ... dan selanjutnya Faiz Aksat menggunakan batik Panji Bali Kampung dengan kira-kira Sofi bahwasanya Batik Kota Kediri dengan motif Panji seperti kita ketahui bersama bahwa cerita Panji sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang Kota Kediri batik ini menjelaskan terkait dengan kepanglawanan yaitu persetaruan antara kerajaan Jigala dan Panjalo serta kisah percinaan antara Panji Asmara Bangun dengan Dewi Sekartaji batik ini diharapkan dapat menguruskan semangat dan jiwa kepanglawanan dari Panji Asmara Bangun Kota Kediri bersinar terang Jangan lupa like, share, dan subscribe dan inilah Dewi Arismawati dari Kabupaten Kediri dan Faiz Aksat dari Kota Kediri dan selanjutnya finalis dengan nama nurut 17 Bilkis Isla Kabupaten Malang dan finalis dengan nama nurut 18 Bagus Lianto Leonardo Kabupaten Jember Bilkis Isla menggunakan batik ukol atau luk luwe yang menggambarkan siluet sehari bunga teratai atau padma yang terdapat pada relif candi Singosari sebagai peninggalan bersejarah di masa kerajaan Singosari dengan rajanya bernama Ken Aroh dan istrinya bernama Ken Denes yang terkenal dengan kesakfiannya Bunga berarti perlambang keambunan yang abadi Bunga teratai sebagai simbol malang raya Motif bunga teratai menggambarkan bunga yang bisa hidup di tempat bersih maupun tempat yang kotor Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya Bagus Lianto Leonardo menggunakan batik motif tembakau dengan filosofi Batik Jember dengan cara khas daun tembakau ini memiliki filosofi yang sangat dalam Jember merupakan hasil tembakau terbesar di Indonesia dan terbaik di dunia Bukan hanya itu Daun tembakau juga disebut daun emas karena kekayaannya dalam hal tembakau Maka dari itu tembakau dijadikan motif batikas jember yang sangat keren ini dan ini adalah Bilkis Islam Kabupaten Malang dan Bagus Lianto Leonardo Kabupaten Jember dan ini adalah Bilkis Islam Kabupaten Malang dan Bagus Lianto Leonardo Kabupaten Jember dan selanjutnya finalis nomor 19 Ulvanur Hayati dari Kabupaten Jember dan selanjutnya finalis nomor 19 ini adalah Bilkis Muayi dari Kabupaten Jember Pasuruan Gopo Lumpa! Gopo Lumpa! Gopo Lumpa! Batik merupakan aset kekayaan arti biaya Indonesia yang telah dilakui oleh UNESCO motif jaya stafra merupakan motif kebesaran ganjur dengan karakter budaya asli dan sejarah yang legendal pada masa pemerintahan Mpusendok serta sebagai simbol kawasan suap tatera ngobatin biaya biaya Dan selanjutnya Ahmad Khamid Muhis Menggunakan batik bunga krisan Dengan filosofi batik bunga krisan dari UBPKS Kecamatan Putul Kabupaten Pasurwa Menggabarkan petai kesejukan dan keindaran bunga krisan Yang tumbuh dan bekar sebagai sumber kehidupan Kabupaten Pasurwa Pasurwa selalu kris dalam kehidupan bermasyarakat di kantaran tinggi Amin Dan inilah pulpa durhayati dari Kabupaten Masurwa Dan telah bersama kita saksikan Kabupaten Mojokerto Dan finalis dengan tambah nomor 2 Abdul Aziz Kabupaten Brita Kurnia Puspawijayati menggunakan batik Surya Maja Batik ini mengangkat tema dari kerajaan Majapahit Yang merupakan kerajaan terbesar di Nusantara Yang berpusat di Kabupaten Mojokerto Buah Maja atau Mojo menjadi lambang dari asal mula tercetusnya nama kerajaan Majapahit Kemudian Gapura Ringin Lawa melambangkan gerbang utama memasuki kawasan kerajaan Majapahit Dan Surya Majapahit menjadi lambang utama dari kerajaan tersebut Dan Surya Majapahit menjadi lambang utama Dan selanjutnya Abdul Aziz menggunakan batik tutur penantara Motif batik ini diambil dari ikon Kabupaten Brita Yaitu candi penantara yang mengisahkan tentang Ramayana Motif tersebut menceritakan tentang kesetiaan Dewi Sita dalam menunggu kerajaan Ramayana Digambarkan dengan seekor ayam yang diibaratkan Dewi Sita Dan dikelilingi oleh gajah, buaya, kansil, dan kampi Yang diibaratkan sebagai rahwana Warna hitam melambangkan sebuah cobaan atau ujian Dan warna emas adalah sebuah harapan yang gemilang Ketika seorang yang dapat setia Terhadap pasangannya akan mendapatkan kebahagiaan nyata di masa depan Dan inilah finalis dengan nomor nomor satu Kuria Puspa Wijayati Kabupaten Modokato Dan selanjutnya finalis nomor dua Abdul Aziz Kabupaten Brita Dan selanjutnya finalis nomor tiga Novia Rahmawati dari Kota Madiun Dan finalis nomor empat Noris Fatahila dari Kabupaten Jember Novia Rahmawati menggunakan batik segol pecel Batik khas Kota Madiun yaitu batik yang terinspirasi dari makanan khas Kota Madiun Yaitu segol pecel atau nasi pecel Segol atau beras Merupakan singkatan dari bahasa Jawa Yaitu sesek dan igol Yang berarti berat di perut atau kenyak Pecel asal kata bahasa Jawa yang sering diucapkan orang Kota Madiun Yaitu pecelan Yang mempunyai makna meteti Barang nak tegalan Atau memetik sayur di pekarangan Yang dimana segol pecel atau nasi pecel Mulanya merupakan pakanan masyarakat tani di Kota Madiun Menjadi lambang kesederhanaan Batik segol pecel Bermakna lambang kesederhanaan Untuk menuju kemakmuran Kota Madiun Dan selanjutnya Noris Fatahila Menggunakan batik kebakau konepore Batik jember Dengan corakas Jawa kebakau yang terpadu Dan batik yang dipotong seperti sayap garuda Seperti yang kita tahu Bahwa kabupaten jember adalah salah satu wilayah di Indonesia Yang terkenal akan hasil tebakau nya Yang berkualitas tinggi Kualitas tebakau jember bahkan sangat diminati Di berbagai negara jenis dunia Hal ini menjalin batik kabupaten jember Berkontifkan gaun tebakau Yang dipandungkan seperti sayap garuda Memiliki arti sebagai simbol kehidupan Juga sebagai simbol kecantanan Array jember pasti bisa Dan ini Novia Rahmawati Dari Kota Madiun Dan Nuris Fatahila Dari kabupaten jember 5. Akhris Fadatis Soliha Kabupaten Vita Dan finalis dengan nomor 6 M. Ridwat Abdullah Kabupaten Tulungaguh Agri Suwada Misalia menggunakan batik gerak Motif gerak melambangkan Kabupaten Blitar yang memiliki kekayaan alam yang melipat Terutama gerak Kekayaan ini sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat Blitar Selatan Keagungan wilayah sebagai tempat persemayaman para raja Yang dituangkan oleh warna coklat gelap berbalut emas Serta warna hitam yang bermakna kesetiaan pada Kabupaten Blitar sebagai tanah kelahiran Blitar Kabentar Dan selanjutnya Muhammad Ribben Abdullah menggunakan batik Tejo Tertor Batik asli Tunggagung yang mengkabarkan tentang unsur kehidupan Yang padanya bahwa kebutuhan kehidupan mahluk hidup di bumi sangat besar Terutama dalam hubungannya dengan pertanian Ini merupakan simbolis dari rasa syukur terhadap ketersediaan air Sebagai salah satu kebutuhan yang terutama Dan inilah agres warna tisseliah Kabupaten Blitar Dan M. Ridwan Abdullah Kabupaten Zulungatuh Dan finalis selanjutnya Nomor 7 Farah Yulindra Sanal dari Kabupaten Yancur Dan finalis nomor 8 Mahendra Ranggasaputra dari Kabupaten Mojokerto Para Yulindra Sanal menggunakan batik berambang Batik merupakan aset kekayaan hasil budaya Yang telah dilakui oleh UNESCO Motif bawang merah merupakan motif khas ganju Yang melambangkan sejarah gotong royong Dan cuyuk rukutnya masyarakat ganju Terutama di bidang pertanian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!